Man Rabbuka Baru mau ditanya Man Rabbuka Sena Ali bilang wahai Omar Hey Omar, ini pendekar di dunia Bisa jadi pendekar enggak? Di dalam kubur Coba tunjukin, tu datang muka nakir Datang muka nakir Mau tanya Man Rabbuka Ditanya lebih dahulu sama Sena Omar Man Rabbuka Siapa tuan tipe dua Coba kita minta satu sejarah Referensi dari kita para ulama terkenal Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud Imam Syafi'i, coba tunjukkan Ada tidak termuat kisah tersebut Bisa melihat gaya-gaya bercerama seperti ini Yang sangat berlebihan ada pada orang-orang syiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita bertemu lagi Tonton di channel Nasir Sunnah Ini ada satu video dari seorang ha'baib Yang sangat berlebihan menurut saya terhadap Pujiannya terhadap Ali bin Abi Talib Kemudian Umar bin Khattab Yang sesungguhnya tidak pantas untuk kita sematkan Terhadap mereka Karena sungguhnya tanpa kita puji berlebihan Seperti itu mereka sudah dijamin masuk surga Itu menunjukkan bahwa kelebihan mereka Di hadapan Allah Azza wa Jalla Luar biasa Tanpa kita sebagai umat Sebagai pengikutnya berlebihan Dan mohon maaf teman-teman Saya tidak mengatakan bahwa Habib ini adalah orang syiah Sama sekali tidak Akan tetapi saya melihat Gaya-gaya bercerama seperti ini Yang sangat berlebihan Ada pada orang-orang syiah Bagaimana contoh orang-orang syiah Berlebihan terhadap orang-orang yang mereka anggap soleh Atau imam-imam mereka Di antaranya Orang-orang syiah pernah mengatakan bahwa Arashnya Allah Azza wa Jalla itu berada di bawah Tali sandalnya Ali bin Abi Talib Kemudian silahkan Anda melihat Di video-video Youtube sudah bertebaran Yaitu mereka sangat berlebihan memuji Hussein Sampai-sampai mengatakan Hussein adalah Allah Hussein adalah Allah Hanya Hussein tempat penyelamat kami Hanya Hussein yang bisa dimintai pertolongan Ini luar biasa berlebihan Dan tentunya Rasulullah telah melarang hal-hal tersebut Teman-teman Karena Rasulullah pernah mengabarkan bahwa Orang-orang yang berlebihan terhadap orang-orang yang mereka anggap soleh adalah Orang-orang yang akan mendapatkan kebinasan Oleh sebab itu teman-teman Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah Pernah mengatakan bahwa Syaitan itu bisa menggoda seorang melalui kecenderungannya Jika seorang manusia cenderung kepada ibadah Maka syaitan akan menggoda seorang melalui ibadahnya Yaitu dengan cara berlebihan Bahkan kadang sampai keluar dari tuntunan Yang tidak pernah diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya Kemudian dia buat-buat teman-teman Dia karang-karang Demi katanya menunjukkan kecintanya kepada Allah Kemudian Imam Ibn Al-Qayyim pernah mengatakan bahwa Lihat bagaimana Orang-orang yang mengagungkan Nabi Isa Orang-orang Nasrani Sampai menuhankan Nabi Isa AS Kemudian bagaimana orang-orang Yahudi Yaitu menjadikan Uzair Yaitu anaknya Allah Ini luar biasa teman-teman Dan kita akan menemukan kebinasaan ketika Kita berlebih-lebihan terhadap Siapapun tokoh yang kita agung-agungkan Dan ini terlarang tentunya teman-teman dalam agama Islam Dan sudah dipesankan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu untuk Menjauhi sifat-sifat hulu Atau berlebih-lebihan Baik teman-teman kita akan lihat videonya sama-sama Ini dia Dalam sebahagian riwayat dikatakan Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia Imam Ali bin Abi Talib Dari atas Kuburnya diberdiri Orang itu pada bubar Mu'jizatnya Imam Ali bin Abi Talib Mu'jizat Dia lihat tembus itu tanah Sayyidina Umar didatangi Semalikat mungkar nakir Man Rabbuka Baru mau ditanya Man Rabbuka Sayyidina Ali bilang Wahai Umar Hei Umar Ini pendekar di dunia Bisa jadi pendekar enggak Di dalam kubur Coba tunjukin Tuh datang mungkar nakir Datang mungkar nakir Mau tanya Man Rabbuka Ditanya lebih dahulu Semasa Sayyidina Umar Man Rabbukuma Siapa Tuhan tipe dua Man Nabi Yukuma Siapa Nabi tipe dua Ih um mungkar nakir Tengok Model baru Yang begini nih Antik nih Kata mereka Ini siapa Intiman Ghal anak Beri jawab Sama yang mereka mungkar Ada ashabu Muhammad Ini temannya Nabi Muhammad Kata mereka Yang begini Jangan ditanya Kenapa Itu teman baik Temannya Teman bah Baik Coba kita minta Satu saja referensi Dari kitab Para ulama terkenal Seperti Imam Bukhari Imam Muslim Abu Dawud Imam Syafi Coba tunjukkan Ada tidak termuat Kisah tersebut Bukankah ini Adalah kisah Umar bin Khattab Dan Ali bin Abi Talib Seandainya kisah ini benar Tentu ternukil Sampai hari ini Dan telah sampai Di telinga kita Akan tetapi Kisah-kisah dongeng Yang berlebihan Seperti ini Hanya ternukil Dari lisan-lisan mereka Kalaupun ada di kitab Pasti di kitab-kitab Mereka saja Siapa anda Apa mungkin anda Yang lebih tahu Di antara Para ulama besar Yang terdahulu Lebih dulu hidup Dibandingkan Ulama-ulama anda Seperti Imam Syafi Imam Mazhab Kemudian Abu Dawud Imam Bukhari Yang ahlul hadis Apakah mungkin Tidak disebutkan Kisah-kisah Yang luar biasa ini Maka disini Kita berani Memastikan bahwa Ini adalah Sebuah Dongengan dusta Dongengan dusta Dalam bentuk Berlebihan Terhadap Orang-orang Yang mereka Anggap soleh Tidak perlu Seperti itu Umar bin Khattab Ali bin Abi Talib Itu adalah Orang yang mulia Telah dimuliakan Telah dipuji oleh Allah Azza wa Jalla Bahkan Dimasukkan ke dalam surga Dikabarkan sebagai Penghuni surga Pada saat mereka Masih hidup di dunia Tidak perlu Seperti itu Mencari perhatian Terhadap umat Para jamaah Tidak dengan cara Berdusta Ini tidak Dianjurkan Teman-teman Mencari perhatian Umat Agar cinta kepada Allah Azza wa Jalla Agar cinta Terhadap Rasulullah Agar cinta kepada Para sahabat Sampaikan dalil-dalil Yang sahih Sampaikan kisah-kisah Yang sahih Sesuai dengan Apa yang telah Diterunkan Allah Azza wa Jalla Melalui Al-Quran Walaupun Hadis Hadis yang sahih Dari lisan Rasulullah Yang disampaikan oleh Para ulama Yang terpercaya Bukan dengan cara Membuat-buat Dongeng dusta Bahkan ini Anda akan Pertanggungjawabkan Kelak dihadapan Allah Azza wa Jalla Dan pasti Anda Akan dipertemukan Dengan Umar bin Khattab Dan Ali bin Abi Talib Karena Anda telah Mencatut nama Dua orang mulia ini Sebagai sebuah Kedustaan Di hadapan umat Makanya Teman-teman Saya mengatakan Saya tidak menuduh Orang ini Sebagai orang syiah Akan tak bisa Mengatakan bahwa Gaya-gaya bercerama Seperti ini Yaitu memuji Berlebihan orang-orang Yang soleh Yang sebenarnya Tidak ada pada diri mereka Ada pada orang syiah Saya sudah jelaskan Di awal tadi Orang syiah Di antara mereka Ada yang mengatakan bahwa Arashnya Allah Azza wa Jalla Yaitu berada di bawah Talisan dan Ali bin Abi Talib Kemudian mereka mengatakan bahwa Hussein adalah Allah Hussein adalah Allah Hanya Hussein tempat kami Mohon pertolongan Hanya Hussein yang bisa Memberikan kami Bantuan Hanya Hussein yang bisa Menghilangkan kesusahan Dan ini asli Sikap berlebihan Sampai menuhankan Yaitu Orang-orang yang mereka Muliakan Seperti Hussein yang dituhankan Oleh orang-orang syiah Dan tentu Sesuai dengan kabar Rasulullah SAW Sebagaimana Sabda beliau Allah Azza wa Jalla Melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani Karena Menjadikan kuburan Orang-orang soleh mereka Atau para nabi mereka Sebagai tempat ibadah Dan ini adalah Bentuk kehancuran Dari asbab Atau sebab Berlebih-lebihan Terhadap Orang-orang yang kita Anggap soleh Lihat Orang Yahudi Orang Nasrani Mirip ritual-ritual mereka Tuan-tuan Yaitu menjadikan Orang-orang soleh mereka Yang telah meninggal dunia Kemudian dibuatkan Bangunan Entah itu di dalam Masjid Atau yang misalnya Kemudian di Sembah-sembahan Itu bisa lihat Sudah tersebar Banyak di Youtube Dan ini ternyata Subhanallah Ditiru oleh Sebagian saudara Kau muslimin kita Lihat kuburan-kuburan Yang dianggap Sebagai seorang walillah Orang-orang yang mulia Lihat kuburannya Sangat jauh berbeda Dengan kuburan Orang-orang yang dijamin Maksud surga Lihat bagaimana Kuburan baki Di sana teman-teman Kuburan baki Sederhana Hanya gundukan tanah Sederhana teman-teman Padahal isinya Disitu adalah Orang-orang yang mulia Banyak orang-orang Yang dijamin masuk surga Para sahabat nabi Kemudian para ulama Disitu banyak yang Dimakamkan disana Akan tetapi lihat Gundukannya Hanya gundukan Tanah saja Akan tetapi lihat Di negeri kita Teman-teman mohon maaf Ini tidak bermaksud Untuk memprovokasi Tapi kenyataan Videonya pun banyak Saking berlebihan mereka Dalam mencintai Orang-orang yang mereka Anggap soleh Orang-orang yang mereka Anggap sebagai seorang wali Lihat apa yang terjadi Di depan kuburan Banyak ritual-ritual Yang sebenarnya Itu bukan bagian dari Ajaran Rasulullah Bukankah kuburan Harus dijadikan sebagai Tempat pengingat Bahwa kita akan Segera menyusul Orang-orang yang telah Meninggal dunia Kemudian dikuburkan Fungsinya kita Mendoakan orang-orang Yang telah meninggal dunia Agar Allah Ringankan siksanya Kemudian selamatkan Dari azab kubur Kemudian dimasukkan Kedalam surga Ini yang semestinya Kita lakukan Yaitu ketika berada Di sebuah makam Atau kuburan Siapapun Kuburan siapapun Akan tetapi Yang kita lihat 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 sekarang Banyak sekali Kemiripan antara ritual-ritual Orang Yahudi Dan orang-orang Masrani Ketika berada di Makam orang-orang Yang mereka anggap Sebagai Orang-orang soleh Antum lihat Ada sebagian Yang mengatakan Ini adalah Zikir samaniyah Dengan membuat ritual Ngangguk-ngangguk Sambil berzikir-zikir Katanya teman-teman Sambil bersolawat Di depan makam Seorang waliullah Ini banyak terjadi Silahkan Di channel saya pun Pernah saya bahas Hal tersebut Silahkan Antum Lihat di channel ini Apakah itu bentuk cinta Apakah itu bentuk Pembuktian terhadap cinta Terhadap seorang ulama Bukan teman-teman Ini adalah bentuk Berlebih-lebihan Dan ini adalah Bentuk kebinasaan Sebagaimana yang Rasulullah s.a.w. sebutkan Binasaan dalam bentuk Seperti apa Ya binasakan Allah Zawajalah Di akhirat akan bertanya Dari mana kamu mendapatkan Cara-cara seperti ini Yaitu memuji Orang-orang yang telah Meninggal dunia Meskipun kamu anggap Sebagai Orang yang soleh Apalagi memuliakan Orang-orang soleh Di atas Para nabi Para rasul Bahkan kita melihat Banyak sekali Dongeng-dongeng kedustaan Dari lisan orang-orang Yang disebut sebagai Seorang habaib ini Menyebutkan Karamah-karamah Para wali Para habaib Kadang-kadang melampaui Batas di antara Mujizat para nabi Dan para rasul Ada yang mengatakan Seorang habaib Bisa mengeluarkan Rantai emas Dari langit Sampai ke bumi Kemudian ada yang mengatakan Seorang habaib Atau seorang waliullah Bisa memadamkan Api neraka jahram Dengan jari kelingkingnya Ini adalah bentuk-bentuk Pujian Atau berlebihan Terhadap orang-orang Yang dianggap sebagai Orang soleh Atau waliullah Atau apalah Sebutan-sebutan seperti itu Dan tentu Kelak semua ini Akan dimintai Pertanggungjawabkan Oleh Allah Oleh karenanya Jangan bermain-main Di dunia ini Apalagi anda sebagai Seorang pendakwa Seorang kiai Seorang habaib Seharusnya anda lebih Menjadi terdepan Menyampaikan Sunnah nabi Mengajarkan kami Sunnah-sunnah nabi Yang mulia Kisah-kisah yang sahih Bukan menyampaikan Kisah-kisah dongeng Apalagi berlebihan Kemudian berdusta Atas nama Para sahabat nabi Seperti Umar bin Khattab Ali bin Abi Talib Dengan tujuan agar Umar menjadi Mencintai mereka Tidak perlu seperti itu Sampaikan saja Kisah-kisah Yang sahih Bukankah kisah-kisah Dari para sahabat nabi Para ulama Masih banyak yang belum Kita dengar Lalu untuk apa Kita mengarang-arang cerita Apalagi berdusta Atas nama Sahabat yang mulia Seperti Umar bin Khattab Ali bin Abi Talib Yang mengatakan Ali bin Abi Talib Dengan mujizatnya Bisa melihat Apa yang ada Di dalam kuburan Kemudian bisa Menyuruh Umar bin Khattab Untuk bertanya Kepada Mungkar nakir Sebelum ditanya Kamu dulu yang tanya Siapa Tuhan mereka Siapa Nabi mereka Ini luar biasa Kemudian nanti Dibungkus dengan Ujung-ujung kalimat Mengatakan Inilah dia Dampak kecintaan Dada Rasulullah Maka begitu pula Orang-orang yang cinta Kepada Anak cucu keturunan Rasulullah Nah mulai terus Ini doktrin-doktrin Untuk mendapatkan Kecintaan dari Umat Biasanya seperti itu Kan rentetannya Dari awal menceritakan Kisah para wanillah Kisah para sahabat Nabi Kemudian nanti Ujung-ujungnya Dibumbui dengan Kata-kata Inilah bentuk Kecintaan kepada Rasulullah Apalagi mencintai Para zuriat Nabi Keterunan Nabi Keluarga Nabi Selalu dibumbui-bumbui Seperti itu Apalagi ini teman-teman Jelas adalah Sebuah kedusaan Yang besar Saya sangat khawatir Orang-orang seperti ini Terus merajalailah Akan mudah menyampaikan Dongeng-dongeng khurapat Tanpa merasa takut Kelak bertanggung jawab Di hadapan Allah Maka perlu kita berhati-hati Jangan terlalu menelan Mentah-mentah Apa yang disampaikan Oleh setiap ustadz Para kiai Harus kita cocokkan dulu Jika antum menemukan Sebuah kejanggalan Maka antum perlu tanyakan Dan ini adalah Tabiat seorang penuntut ilmu Tidak langsung menelan Mentah-mentah Apa yang Dikatakan siapapun ustadznya Dari kelompok manapun Dari kalangan manapun Harus kita kritis Apalagi di zaman sekarang ini Ya zaman terbuka Media sosial Begitu maraknya sekarang ini Perkembangannya teman-teman Kalau kita tidak gunakan Menfaatkan dengan sebaik mungkin Maka Kita akan diminasakan Dengan media tersebut Maka Jadikan media sebagai Sarana kedua Ya Atau sarana kesekian Untuk mencari ilmu agama Selain kita memang harus Duduk di hadapan Para ustadz Para ulah Para kiai secara langsung Karena Rasulullah Mengatakan Menuntut ilmu adalah Sebuah kewajiban Bagi orang-orang yang beriman Kemudian Rasulullah Juga mengatakan Barang siapa yang keluar Dengan tujuan untuk mencari ilmu agama Maka Allah Akan memudahkan jalannya Menuju ke surga Kenapa Allah Memudahkan orang Menuju ke surga Dengan jalan ilmu Karena tentunya Dengan jalan ilmu Kita bisa membedakan Mana halal Mana haram Mana dong yang khurapat Mana sebuah kisah yang asli Sebagaimana kisah yang ada Di dalam video tersebut Yang disampaikan oleh Okunum Habaib tersebut Berani kita pastikan 2 juta triliun persen Bahwa ini adalah Sebuah dong yang kedustaan Karena kenapa Kita juga penuntut ilmu Teman-teman Alhamdulillah Saya sudah Sekitar 12-13 tahun Menuntut ilmu agama Di ustadz Ustaz Atau ulama-ulama salat Yang tentunya Tidak kita ragukan Keilmuan mereka Latar belakang pendidikan mereka Rata-rata di Mekah Di Madinah Universitas Islam Madinah Maka kita bisa Membedakan Mana yang hak Dan mana yang batil Mana yang merupakan Cerita-cerita israeliat Atau dongeng-dongeng dusta Dibandingkan dengan Kisah-kisah yang sahih Antum bisa lihat Kisah-kisah para nabi Para rasul Kisah-kisah para sahabat nabi Para ulama Disampaikan oleh Ustaz Khalid Basalamah Masya Allah Itu luar biasa Dan itu ada kitabnya semua Teman-teman Bukan dengan hasil Rakyu atau karangan sendiri Antum silahkan bandingkan Maka teman-teman Sekali lagi Saya berpesan disini Hati-hati ketika Mempercayai Sebuah kisah Sebuah dalil Yang disampaikan oleh Setiap orang Siapapun mereka Harus kita kritis Apalagi di zaman sekarang Tidak mudah Mempercayai Karena kalau kita mempercayai Berarti Kita mendukung Orang-orang tersebut Kemudian setelah mempercayai Kita sebarkan lagi Teman-teman kisah tersebut Maka Menjadi tersebarlah Dongeng-dongeng Kedustaan tersebut Maka kita masuk ke dalam Kategori pendusta Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan Cukuplah orang itu Dikatakan sebagai Seorang pendusta Karena menyampaikan Apa yang dia dengar Kita mendengar Dari seorang ustaz Seorang kiyai Tanpa kita cross-check Benarannya Atau Kita tanyakan Apakah ini Sehat atau tidak Kemudian kita Sampaikan Maka ini berbahaya Kita termasuk Mendukung perkataan Orang-orang tersebut Yang sedang berdusta Kemudian kita juga Masuk ke dalam Kategori seorang pendusta Karena ikut Menyebarkan cerita-cerita Atau Kisah-kisah Dusta tersebut Barakallahu fikum Semoga ini bermanfaat Sebagai sering-sering ringkas kita Dan semoga Allah Menjaga antum semua Senantiasa menawangi Antum semua Begitu juga saya Dengan hidayah Allah Kemudian Allah Memberikan kita kemampuan Untuk membedakan Mana yang hak Dan mana yang batil Dan memberikan kita Pertunjuk Siapa yang mesti kita Jadikan sebagai Rujukan dalam Agama kita Baik teman-teman Semoga video ini bermanfaat Kita bertemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!